Sudah disahkan oleh BOSAT Wilayah yang akan cair duluan di pencairan PKH tahap 3 Dan informasi bahagia besok tanggal 6 Juli tahun 2023 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Dini di channel KVVlog7 Salam sehat untuk kita semua Semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman Amin amin ya robbal amin Di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi mengenai Sudah disahkan oleh BOSAT Wilayah yang akan cair duluan di pencairan PKH tahap 3 Dan informasi bahagia besok tanggal 6 Juli 2023 Namun sebelum lanjut ke informasi selengkapnya Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua Untuk selalu dukung channel KVVlog7 Dengan cara like, komen, dan subscribe channel KVVlog7 Agar ini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua Seri juga ya di media sosial yang teman-teman miliki Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya Juga jangan subscribe ya teman-teman Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman kedatanya Terima kasih Yuk langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait Sudah disahkan oleh BOSAT Wilayah yang akan cair duluan di pencairan PKH tahap 3 Dan informasi bahagia besok tanggal 6 Juli 2023 Nah teman-teman semua inilah wilayah-wilayah yang akan cair di pencairan PKH tahap ketiga ya teman-teman semua Karena saat ini sudah memasuki bulan pencairan dana PKH tahap ketiga Jadi teman-teman semua harus mengetahuinya ya Nah wilayah pertama ada wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Jawa Barat Untuk wilayah kedua DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur Untuk wilayah ketiga Jatim, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat Nah jadi itulah teman-teman semua ya untuk pembagian wilayah yang akan cair di pencairan PKH tahap kedua Sedangkan untuk kabar bahagianya besok adalah saat ini sudah muncul kembali ya teman-teman semua Untuk SP2D susulan Nah kira-kira ini SP2D terkait pencairan apa? Yaitu pencairan dana PKH tahap kedua Jadi teman-teman semua jikalau memang belum ada pencairan untuk dana PKH tahap kedua Bisa langsung ditanyakan ke pendamping sosialnya masing-masing Siapa tahu nama teman-teman semua termasuk masuk ya masuk ke dalam SP2D termin terakhir ini Jadi siapa tahu rezeki ya bisa ditanyakan Nah jadi itulah teman-teman semua ya untuk informasi yang dapat Rini sampaikan Apabila ada salah kata Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya Rini akhiri informasi ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh